Terus apa yang istimewa dari Leo? Lalu perpainan apa ya? Belakangnya lebih nutup sih, bola-bolanya nyambung kalau misalnya aku habis menet gitu. Kalau di setengahnya dia nyambung bisa ngerti, bolanya itu bakal setengah. Oke, kumpulinya ibu. Mudah-mudahan di luar lapangan juga nyambung ya. Terus tadi ide bernasar itu berapa kilo jalan? 8,9. 8,9. Kata lo gak berasa tuh jalan koma. 8,9. Ya aja dong, sebelah aja saya wadu dong. Ya, apa-apa pas ya. Sekarang kita akan segera buka sesi tanya jawab ya. Pak Yopi, waktu mereka final kan ketemu sesama atlet pembedahanmu sendiri. Pak Yopi nonton? Pak Yopi, apa tidak? Terus Pak Yopi perasaannya di mana? Yang jelas kita monitor dari mulai Bawa Pertama tuh. Lalu Bawa Pertama mulai kabel besar pada tumpang semua kan. yang yang itu ada di pb jarum itu banyak yang masih terus kalau bisa begitu lebih besar terus rontok semua semuanya rontok tinggal 7 orang ini 7 orang 4 partai tapi 7 orang 4 sampai 3 kan 7 orang semua dari pb jarum semua tanpa di disuruh doa masing-masing karena punya kepentingan masing-masing ya oke mereka punya punya kegiatan dengan monitoring masing-masing apakah melalui live-score-nya turnamen somber ada yang live streaming dan sebagainya ada yang ngejar ke pelatunya kondisinya gimana dan sebagainya ininya oke semua kita mengharapkan semua mengharapkan dua-duanya all jarum final all Indonesia final wah kalau itu kita tidurnya lebihnya nyatu begitu yang yang dua tumbang yang dua kan masuk satu-satu masuk satu wah lumayan ini malah udah ada final begitu masuk final lagi udah teriak semua habis itu kemana nggak tahu seperti pelatihnya nggak ada monitor udah yang penting dua-duanya kita yang menang gitu udah gitu sudah udah berurut akon finalnya lagi gitu ya cuman dikatakan bahwa dia setelah itu yang juara ternyata Leo sama Indah ternyata mereka memang jalannya enteng banget jalannya enteng banget kata kok Chris kalau menang memang semuanya jadi Indah ya sebelum membuka sesi tanya jawab kepada rekan-rekan media saya ingin bertanya kepada orang buah dari Leo dulu yang nyebut nano-nano tadi lho ibu eh bu ngapangnya apa bu ini keliatannya direstui lho tapi katanya lho semuanya tadi lho keliatannya itu lho kalau kata Leo mendingan tanyanya ke ibu aja nah bu bener kan naruh-naruh dari omnya iya namanya sama nih Bu Yudi ya iya Bu Yudi gimana bu direstui apa nggak lo tanyanya gitu dulu hehehehe bu gimana perasaan waktu Leo dan Udayi bisa menjadi juara ya pasti terima kasih kepada Tuhan sudah nasib pertanyaan sama Leo waktu itu saya liat live score dari level besar itu saya udah nangis pak anak saya kok bisa ya seperti itu terus masuk ke pilihan nggak nyangka juga pasangannya kan memang nggak diunggulin pasangan baru tidak diunggulin terus bisa mengalankan senior-seniernya bulan 1, bulan 8, bulan 2 nggak nyangka juga sama Mas Sri yang bisa menang waktu itu nggak nyangka itu aja semoga dikasih yang terbaik sama Tuhan dituntun langkahnya untuk menuju kepenangan dilanjutin sampai nanti ke dewasanya saya minta doa dari seluruh keluarga kerabat bangsa Indonesia pelatih semuanya untuk keseluruhan anak kami Leo Indah terima kasih dan sebagainya berpartner terus gitu ya Pak Ibu sampai dewasa katanya walau diwasa mungkin tanya dari yang sebelah sini dulu dari ibu daripada Indah atau kata Indah mendingan tanya dari ibu ibu sama ibu dan apakah perasaan ibu waktu Leo Indah mendingan jadi juara dan harapannya ke depan seperti apa? yang jelasnya pertama-tama terima kasih ya sama Allah SWT sudah memberikan tunjuk bisa mengalahkan lawan-lawannya dari awal sampai ke final kami mengharap mudah-mudahan lanjut ke seniornya bisa lebih bagus lagi minta dukungan dari masyarakat Indonesia dan terima kasih banyak buat pengurus pelatih yang sudah bikin Indah dan Leo jadi juara baik, terima kasih ibu ya itu tadi terima kasih